Oke, buat kalian yang punya uang sekitar 4 jutaan dan lagi bingung mau beli iPhone Garansi X iBox dengan harga 4 jutaan Mending beli iPhone X Max atau iPhone 11 Di video kali ini kita akan bahas kedua iPhone ini mulai dari spesifikasinya, kemudian harganya, dan juga pengguna yang cocok untuk kedua iPhone ini Jadi kalau kamu ada rencana membeli salah satu dari kedua iPhone ini, mending tonton dulu video ini sampai habis untuk menjadi pertimbangan kalian nanti dalam membeli Oke, yang pertama kita akan mulai bahas dari segi spesifikasinya dulu guys Untuk dari segi layarnya, iPhone X Max ini memiliki layar yang lebih besar daripada iPhone 11 yaitu dengan ukuran 6,5 inch Sedangkan iPhone 11 memiliki ukuran layar 6,1 inch Jika dibandingkan hasilnya seperti ini Dan untuk kualitas layarnya juga berbeda Karena iPhone X Max ini sudah dibekali dengan layar OLED Sedangkan iPhone 11 masih menggunakan layar IPS Kalau dilihat dari bezelnya, iPhone X Max ini juga lebih tipis ya dibandingkan dengan iPhone 11 Sehingga iPhone X Max ini memiliki screen to body ratio 84% Sedangkan iPhone 11 memiliki bezel yang cukup tebal dan memiliki screen to body ratio sekitar 79% Jadi kesimpulannya, dari segi layar, iPhone X Max ini unggul jauh dibandingkan dengan iPhone 11 guys Selain itu, di bagian framenya juga berbeda Karena di iPhone X Max ini menggunakan frame stainless steel yang mengkilat seperti ini Sedangkan iPhone 11 menggunakan frame aluminium guys Dari ketahanan, tentunya frame stainless steel itu lebih kuat Oke, dari segi display kita beralih ke dapur pacunya atau chipsetnya Yang mana iPhone X Max ini menggunakan Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7nm Sedangkan iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7nm plus guys Perbedaan kedua chipset ini terletak pada chipsetnya ya Yang mana iPhone 11 ini lebih cepat sekitar 20% daripada iPhone X Max Akan tetapi menurutku untuk penggunaan sehari-hari ya hampir tidak terasa bedanya Kecuali mungkin kalau kalian akan bermain game ya Pasti chipset ini akan berpengaruh pada performa game dan juga ketahanan baterainya guys Karena biasanya chipset yang lebih baru itu lebih kencang dan lebih efisien Sehingga lebih menghemat baterai Untuk pilihan memorinya juga beda Yang mana iPhone X Max ini memiliki base model 64GB dan kemudian langsung lompat ke 256GB Sedangkan kalau iPhone 11 ini lebih veksibel karena untuk base modelnya 64GB Dan juga tersedia 128GB dan juga 256GB Jadi masih ada internal di tengah-tengah yaitu 128GB guys Secara chipset dan memori internal menurutku iPhone 11 lebih bagus Karena memiliki varian yang cukup beragam dan juga memiliki chipset yang lebih kencang Selanjutnya kita akan bahas ke bagian kameranya guys Untuk bagian kameranya ya Kedua iPhone ini baik iPhone X Max dan juga iPhone 11 Masing-masing memiliki kamera belakang berjumlah 2 buah Cuman ada bedanya ya Kalau di iPhone 11 ini tipe kameranya itu ada kamera utama yang wide dan juga kamera kedua yaitu ultra wide atau kamera 0,5 Sedangkan untuk iPhone X Max ini dia memiliki lensa utama wide dan juga lensa keduanya itu telephoto ya Jadi bukan ultra wide Nah disini sih tergantung kalian ya Karena emang untuk kamera di lensa utamanya udah sama-sama bagus Hanya aja kalau aku pribadi lebih suka kamera ultra wide di iPhone 11 Daripada kamera telephoto yang ada di iPhone X Max Karena aku sendiri gak pakai ya fitur kamera telephoto Sedangkan untuk kamera selfie-nya iPhone X Max ini menggunakan kamera selfie sebesar 7MP untuk bagian depan ya Sedangkan iPhone 11 ini menggunakan kamera selfie dengan resolusi 12MP Jadi untuk kamera selfie-nya lebih bagus di iPhone 11 guys Oke halo guys ini adalah perekaman menggunakan kamera depan dari iPhone X Max dan juga iPhone 11 Nah untuk dari segi angle-nya bahwa di iPhone X Max ini lebih zoom ya dibandingkan dengan iPhone 11 Yang terlihat dia lebih lebar buat kualitas gambarnya Nah menurut kalian lebih suka di iPhone 11 atau iPhone X Max Kalau untuk kualitas suaranya ini adalah suara yang direkam menggunakan iPhone 11 Dan ini adalah suara yang direkam menggunakan iPhone X Max guys Nah coba kita buat jalan gimana Nah kayaknya masih oke guys Oke jadi ini adalah hasil rekaman menggunakan iPhone 11 dan iPhone X Max di kamera belakang Kita coba keluar ya Buat hasil kameranya kayak gini Buat hasil suaranya ini adalah suara yang direkam menggunakan iPhone 11 Dan ini adalah suara yang direkam menggunakan iPhone X Max Coba kita jalan ya Nah kayak gini buat kestabilannya Kita cek juga kalau dibikin jalan stabil atau enggak Nah kira-kira kayak gini Menurut kalian lebih bagus di iPhone X Max atau iPhone 11 Untuk kamera belakang silahkan kalian ngobrol di kolom komentar ya Oke terakhir dari segi baterainya ya Meskipun iPhone X Max ini memiliki ukuran bodi yang lebih besar dibandingkan dengan iPhone 11 Tapi baterainya tidak begitu beda jauh guys Bahkan lebih besar di iPhone 11 itu sendiri Karena iPhone 11 ini memiliki baterai yaitu 3174 mAh Sedangkan untuk iPhone X Max memiliki baterai 3110 mAh Jadi ya ada sekitar beda 60 mAh aja guys Nah bisa dibilang kedua baterai ini sama aja Tapi karena ukuran iPhone 11 itu lebih kecil daripada iPhone X Max Ya menurutku baterai di iPhone 11 ini cukup besar Buat teman-teman yang mau beli iPhone 11 atau iPhone X Max Kira-kira berapa sih harganya Nah untuk iPhone 11 dan iPhone X Max second ya Yang base model yang 64GB Untuk yang garansi inter Nah walaupun sebenarnya aku sendiri gak menyarankan garansi inter Tapi sebagai gambaran untuk garansi inter itu iPhone 11 berada di harga 3,5 jutaan guys Dan untuk iPhone X Max garansi inter ya Dengan internal 64GB berada di kisaran 3,6 jutaan Nah kalau harga resminya berapa Yang garansi ibox, garansi digimap dan lain-lainnya Garansi resmi Indonesia Ini cukup susah ya barangnya dicari Kalau kalian pengen beli Aku biasanya tuh beli di Instagram Punya Ceriscom Apple Nah disana itu jual barang-barang dari Apple Yang udah second tapi semuanya garansi resmi guys Kalau aku cek di iPhone X Max ini berada di harga 4,8 jutaan Sedangkan iPhone 11 itu berada di angka 4,5 sampai 5 jutaan Tergantung battery healthnya dan juga kondisi fisiknya guys Karena biasanya emang masih ada yang jual HPnya itu Yang masih punya garansi ya Yang artinya belum dipakai selama 1 tahun Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone yang inter Ada selisih harga sekitar 1 jutaan Nah kalau kalian mending beli yang mana Mending garansi resmi atau garansi inter guys Oke dari beberapa spesifikasi tadi Siapa sih yang cocok buat pakai iPhone 11 Dan siapa yang cocok pakai iPhone X Max Oke ini saran pribadi dari aku aja Untuk kedua iPhone ini sebenarnya dipakai harian masih sama-sama nyaman Tapi kalau kalian lebih spesifik kalau untuk bermain game dalam jangka panjang Untuk menghemat baterai itu lebih nyaman pakai iPhone 11 guys Kenapa? Karena iPhone 11 ini layarnya masih IPS Baterainya lebih besar dan chipsetnya lebih bagus Sehingga kalau dipakai main game itu ya sama-sama lancar Tapi dari segi baterai dia lebih awet dibandingkan dengan iPhone X Max Nah kalau kalian itu tipenya orang yang suka nonton video Yang butuh layar bagus banget Butuh layar yang lega banget Itu iPhone X Max sangat direkomendasikan Karena iPhone X Max ini dari segi layar itu bagus banget Punya layar yang luas, kualitasnya OLED Dan juga punya resolusi yang tinggi Jadi disesuaikan aja guys Kalau aku sendiri sih secara umum dari kedua iPhone ini lebih suka iPhone 11 Kenapa? Karena aku tipenya orang yang suka bermain game Dan juga kurang suka guys dengan iPhone dengan ukuran yang besar Seperti iPhone X Max ini Menurutku ukuran HP yang lebih kecil itu lebih nyaman digegam di tangan Oleh sebab itu dari semua series iPhone Aku paling suka dengan iPhone versi mini Walaupun sekarang sudah gak ada lagi ya iPhone yang versi mini guys Nah kalau kalian sendiri gimana? Mending beli iPhone X Max atau iPhone 11? Coba deh kalian ngobrol di kolom komentar Video kali ini sampai disitu aja Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Terima kasih